Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika materinya penjumlahan pecahan biasa Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Perhatikan, disini contohnya ada 3 ya Contoh yang A, 2 per 9 ditambah 5 per 9 sama dengan berapa Contoh yang B, 1 per 4 ditambah 1 per 5 sama dengan berapa Contoh yang C, 1 per 4 ditambah 1 per 7 sama dengan berapa Kita mulai dari yang A Perhatikan disini, 2 per 5 ditambah 5 per 9 Karena penyebutnya sama, untuk penjumlahan pecahan biasa maka hasilnya sama yaitu 9 Kalau disini 9, disini 9 maka hasilnya penyebutnya juga 9 Tinggal yang dioperasikan adalah pembilangnya saja 2 ditambah 5 2 ditambah 5 sama dengan 7 Jadi 7 per 9 Terus, jadi 2 per 9 ditambah 5 per 9 hasilnya adalah 7 per 9 Mengerti? Kita lanjut ke contoh yang kedua Disini ada 1 per 4 ditambah 1 per 5 Karena disini penyebutnya berbeda ya, yaitu disini 4, disini 5 Maka kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya Untuk menyamakan penyebut ada banyak cara Bisa menggunakan KPK Bisa menggunakan cara yang lain Tapi kali ini kita tidak menggunakan KPK Kita gunakan cara seperti ini Penyebut dikalikan dengan penyebut 4 dikalikan 5 sama dengan 20 Kita tulis disini dan juga disini Setelah itu kita kalikan silang antara pembilang dan juga penyebut Ini, 1 dikalikan 5 sama dengan 5 Kita tulis disini Terus, gantian sekarang Ini ya, 1 dikalikan 4 Kita tulis disini Karena penyebutnya sudah sama Yaitu sama-sama 20 Maka hasilnya penyebutnya juga 20 Yang dihitung atau dioperasikan tinggal pembilangnya saja 5 ditambah 4 Karena penyebutnya sudah 20 Maka hasilnya penyebutnya juga 20 5 ditambah 4 sama dengan 9 Jadi hasil dari 1 per 4 Ditambah 1 per 5 Sama dengan 9 per 20 Mengerti kita lanjut ke soal yang terakhir Yaitu 1 per 4 ditambah 1 per 7 Penyebutnya juga berbeda ya Disini 4 dan disini 7 Maka dari itu kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya Caranya sama seperti yang B Jadi penyebut dikalikan dengan penyebut 4 dikalikan 7 sama dengan 28 Kita tulis disini dan juga disini Setelah itu Kita kalikan silang antara pembilang dengan penyebut 1 dikalikan 7 sama dengan 7 Kita tulis disini Terus gantian 1 dikalikan 4 1 dikalikan 4 sama dengan 4 Kita tulis disini Karena penyebutnya sudah sama Yaitu sama sama 28 Maka sama seperti A Kita tulis penyebutnya sama Yaitu 28 Tinggal yang dihitung adalah Pembilangnya saja 7 ditambah 4 7 ditambah 4 sama dengan 11 Penyebutnya sama Yaitu 28 Jadi hasil dari 1 per 4 ditambah 1 per 7 Sama dengan 11 per 28 Mengerti? Baik ya jika ada pertanyaan atau ada kesulitan Kalian dapat bertanya pada kolom komentar Terima kasih